Detik-detik penyelamatan dramatis delapan orang yang terjebak di kereta gantung Pakistan, semua berhasil diselamatkan. Berlangsung menegangkan proses penyelamatan delapan orang yang terjebak selama berjam-jam di kereta gantung di atas lembah terpencil di Pakistan pada Selasa, tanggal 22 Agustus tahun 2023. Dalam kereta gantung tersebut, enam orang di antaranya adalah siswa sekolah. Upaya penyelamatan sampai melibatkan helikopter militer dan para ahli ziplin, luncur gantung. Penyelamatan yang berani ini dimulai dengan sebuah helikopter militer mendekat ke kereta gantung. Awak di helikopter itu berhasil mengangkut dua anak ke tempat yang aman setelah hampir 12 jam mengudara ketika siang hari mulai memudar. Setelah itu, helikopter tersebut terpaksa kembali ke pangkalan dalam kegelapan. Tim penyelamat kemudian menggunakan kabel terisa yang menahan kereta gantung sebagai tali ziplin untuk menyelamatkan mereka yang terdampar pada Selasa malam. Dia menyebut, orang-orang yang datang terus berdoa karena ada kekhawatiran bahwa tali akan putus. Pihak militer mengonfirmasi bahwa operasi tersebut telah berhasil diakhiri. Bilal Faizi, seorang pejabat dari layanan darurat Pakistan, mengatakan kedua orang dewasa tersebut adalah orang terakhir yang berhasil diselamatkan. Sebuah video penyelamatan pertama menunjukkan seorang remaja dengan tali pengaman tergantung di bagian bawah tali yang berayun di bawah helikopter, sementara kerumunan orang bersorak sore lega. Keenam anak tersebut sedang dalam perjalanan ke sekolah ketika kereta gantung rusak pada Selasa sekitar pukul 7 pagi waktu setempat di tengah perjalanan. Kereta gantung terjebak di atas lembah alai yang hijau dan subur. Penduduk menggunakan pengeras suara masjid untuk memperingatkan para pejabat sekitar tentang keadaan darurat dan ratusan orang lalu berkumpul di kedua sisi jurang untuk menyaksikan insiden yang terjadi. Beberapa helikopter militer dilaporkan sempat terbang ke arah kereta gantung pada hari itu dan seorang penerbang diturunkan dengan tali pengaman untuk mengantarkan makanan, air, dan obat-obatan. Dia sebelumnya mengeluarkan instruksi agar semua kereta gantung di daerah pegunungan diperiksa dan yang tidak aman segera ditutup.